Intro Setelah kita menunggu cukup lama, akhirnya, manga One Piece chapter 981 rilis juga dalam versi ilegalnya. Di sini terdapat satu momen yang menarik mengenai kedatangan Marco di negeri Wano bersama Neko Mamusi dan Izo. Uniknya di sini kedatangan Marco diperlihatkan sama persis seperti kejadian sebelumnya di kapal Queen Mama Center di pintu masuk perbatasan negeri Wano. Selain itu, terdapat juga beberapa topik menarik yang patut untuk diketahui, seperti sosok salah satu numbers yang baru pertama kali ini diperlihatkan di manga One Piece secara jelas. Lalu ada juga kelemahan dari kekuatan buah iblis Apo yang telah terungkap di sini. Nah, di video kali ini kami akan membahas hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 981. Baiklah, tahu sangat ini suwe-swe maning, langsung saja, let's begin! Chapter kali ini diberi judul Pertempuran Di awal panel kembali menceritakan kejadian di chapter sebelumnya, yang memperlihatkan seorang Yustace Kid dengan kemarakannya mengoblok seorang Scratchman Apo dengan jurus Punk Gibson yang cukup kuat. Kemudian Apo yang menerima serangan itu terlihat sedikit bonda pantai karena serangan itu hampir mengenai seluruh tubuhnya. Tapi Apo tak seringkih itu dan dia masih bisa bertahan dengan cukup baik. Kedatangan si Jabrik Merah sempat membuat geker para kroco Kaido. Mereka tak menyangka Kid bisa ada di Onikashima, padahal sebelumnya Kid telah ditangkap dan dipenjara di Udon. Termasuk juga Queen dengan wajah konyolnya yang terlihat sangat kaget melihat Kid. Tampaknya Queen sedikit menyepelekan keadaan Luffy dan Kid di penjara Udon, dengan menyerahkan urusan di sana kepada Baba Nuki, seorang headliner bawahannya. Baba Nuki sempat melapor padanya bahwa keadaan di Udon saat itu baik-baik saja. Namun nyatanya dia hanya diberalat oleh Luffy dan para Yakuza di sana. Lalu kini Luffy dan Kid sudah berada di kastil Kaido dan mulai membuat ricoh di sana. Kemudian si Jabrik Merah yang sudah terlanjur marah, mulai mengomprang Apo dan menyesali terbentuknya aliansi antara bajak laut mereka. Kita pernah menyadari sebelumnya, jika pembentukan aliansi Kid Hawkins-Apo hanyalah siasat Apo untuk mengelabui rekan-rekannya. Apo sebenarnya telah bergabung dengan bajak laut binatang buas, dengan menjadi informan dari luar sebelum mereka resmi beraliansi. Karena hal itu, Kid hanya bisa menyesali keadaan yang sudah terjadi, dan menyalahkan Apo atas semua yang dideritanya. Namun Apo sebenarnya juga memiliki alasan tersendiri untuk menjadi seperti itu. Apo tak pernah berpikiran jika sebuah aliansi antara bajak laut akan berjalan dengan lancar, apalagi untuk bekerja sama menaklukkan seorang Yonko. Menurutnya itu adalah hal yang sangat mustahil terjadi. Sambil mengoceh, Apo tampak menyerang balik kepada Kid, dan berhasil memberi sedikit goresan di tubuhnya. Mohon maaf sebelumnya nih ya, menurut kami berbeda dengan Kapone BG yang secara diam-diam ingin menusuk dari belakang, dan menggelingkan jabatan seorang Yonko. Di sini Apo sepertinya merupakan seorang pecundang yang benar-benar takut akan kekuasaan seorang Kaido. Setelah masuk dalam kelompok binatang buas, Apo seakan tak memiliki celah sama sekali untuk bertindak di luar batas. Memang pantas jika Kid menyebutnya sebagai sampah. Itu menurut kami. Tapi kita tidak tahu kalau mungkin saja Oda akan memberi plot twist yang berbeda di beberapa chapter ke depan nantinya. Mungkin seseorang sepertinya akan berguna di perang puncak nanti. Mengingat besar kecilnya Apo masihlah seorang supernova, meskipun kini tak setara dengan Luffy, Kid, dan Lau. Lalu para krocok-krocok Kaido beserta user Smile yang berada di sana semakin bersemangat untuk memburu hadiah terbesar jabatan Tobiropo dengan mencoba mengajar Luffy, Zoro, dan Kid. Terlebih lagi mereka mendapatkan persetujuan dari Queen untuk membunuh para penyusup bodoh ini. Di posisi terpocok seperti ini, Killer memiliki pemikiran yang lebih alami. Mereka harus mundur terlebih dahulu demi menghindari kekalahan secara kuantitas. Meskipun mereka kuat, tapi mereka tak akan mampu untuk menghadapi semut yang terus menggerumuti mereka. Namun sebelum mereka berhasil kabur, mereka sempat dihadang oleh seorang raksasa bertubuh tinggi yang langsung menyerangnya dengan sebuah gada yang cukup besar. Setelah lama menjadi sosok misterius, kini akhirnya terungkap salah seorang Numbers yang menampakkan dirinya secara fisik. Dia bernama Hacha yang berarti si nomor delapan. Tak sesuai ekspektasi jika mereka bukanlah monster yang tak beraturan, seperti pada siluetnya yang pernah diperlihatkan. Mereka sebenarnya merupakan manusia, seperti halnya seorang raksasa. Sepertinya mereka merupakan sosok yang memiliki ras tersendiri. Pernah dijelaskan, jika para Numbers merupakan warga lokal asli dari pulau Onikashima, apakah menurut kalian dia merupakan ras yang hilang, atau belum ada di jajaran koleksi milik Big Mom, seperti King dan Elbaf? Ataukah ras mereka masih sama dengan para Elbaf? Hmm... Silahkan berpendapat di kolom komentar. Di sini serangan dari Hacha terlihat tak beraturan, dan hanya membabi buta saja. Dia tidak peduli dengan para Kroco yang merupakan anak buah Kaido, dan serangannya malah mengenai dua orang dari mereka. Setelahnya juga, Hacha diperlihatkan tampak cegukan, sudah bisa dipastikan seperti perkataan dari Queen saat kebulangan mereka, jika para Numbers ini merupakan pemabuk cepat. Baru beberapa saat saja, minum-minuman Chiu, salah satu dari mereka sudah oleng dan nge-fly lepas kendali. Tentunya itu sangat merepotkan pihak sendiri. Kemudian setelahnya, ada salah satu gifter yang mengincar Kit dengan sebuah panah. Namun beruntungnya Luffy datang dengan memblokade serangan itu, sambil berkata kepada Kit untuk segera mundur. Lalu sesaat setelahnya, terdapat momen lucu adu mulut antara Luffy, Zoro, dan Kit. Ya, kalian tahu sendirilah, bagaimana jadinya jika tiga orang ini disatukan. Pasti ada saja kontroversi yang akan terjadi. Oke, next. Di saat mereka tengah bertengkar sambil berlari di keramaian, Apo yang melihatnya mencoba melancarkan serangan dadakan. Namun killer mengetahuinya dan menyuruh tiga baka untuk segera menutup telinga mereka. Dan alhasil tak ada satupun yang terjadi kepada mereka. Dari sini bisa ditarik kesimpulan, seperti prediksi kami di video review chapter sebelumnya, jika kelemahan dari kemampuan Apo adalah gelombang suara itu sendiri. Killer menjelaskan, jika serangan dari Apo hanya bisa menjangkau seberapa jauh pendengaran seseorang. Jika targetnya mendengar suara dari alat musik Apo, maka orang itu tak akan bisa mengelak dari serangannya. Meskipun belum diketahui, bagaimana jika orang itu memiliki kenpun shoku tingkat tinggi. Apakah dia bisa membaca serangan yang entah dari mana itu berasal? Tapi jika target tak mendengar sumber suara itu, maka tak akan terjadi serangan apapun kepada target. Itulah kelemahan yang sangat mencolok dari kekuatan Apo. Jadi bagi yang kemarin mengatakan, jika Zoro dan Luffy lemah karena terkena serangan Apo yang ringan untuk dihindari itu, mungkin bisa berpikir kembali untuk menerima alasannya. Nah menariknya di sini, killer bisa menganalisa sedemikian rupa hingga mengetahui kelemahan alami dari Apo. Sedangkan sang kapten saja yang beberapa kali bertemu dan bertarung dengan Apo, tak pernah berpikiran seperti itu. Mungkin karena kebodohan dari Kit dan Luffy yang tak pernah memikirkan resiko dan hanya bermodalkan nekat dan wani perih. Kemudian panel beralih ke posisi Usu, yang mendengar keributan para baka dari kejauhan di dalam kastil Kaido. Dia tahu kalau itu ulah dari para tahanan yang lepas dari Udon, namun dia tak memperdulikannya. Dia bersama anak buahnya masih memilih untuk mencari di mana posisi Yamato berada. Menariknya, Usu tidak mau kalah dengan Sasaki dan berlomba dalam menemukan Yamato, siapa yang lebih cepat, mengingat hadiah besar yang dia dapatkan jika berhasil membawa Yamato ke hadapan Kaido. Lalu ada sedikit singgungan bahwa Usu mendengarkan Queen yang mengatakan ingin menyingkirkan seseorang, meskipun dia tidak tahu siapa yang dimaksud. Kemudian selanjutnya, Shin beralih ke tempat lain di kastil Kaido. Di sebuah ruangan di sisi kanan pulau Onigashima terdapat sosok Big Mom yang sedang berbicara dengan Napoleon. Big Mom baru saja menghubungi anak-anaknya yang berada di wilayah perbatasan. Dia telah menghubungi para komandan untuk datang ke Onigashima menerima undangan dari Kaido untuk peresmian aliansi baru mereka. Namun sepertinya bajak laut Big Mom belum terlihat sama sekali kedatangan mereka. Di sisi lain, Kinemon yang memimpin pasukan timur telah menembus setengah dari perjalanan mereka menuju inti kastil Kaido. Namun karena keberadaan mereka masih belum diketahui pihak musuh, dia membagi pasukan menjadi dua bagian dan setengahnya menyusup ke dalam kastil melalui Gunung Tengkorak. Dalam rencana, mereka akan menyamar menjadi musuh dan menunggu dimulainya perang. Di sana juga terdapat salah satu kendaraan tank buatan Franky yang berisikan Sanji, Nami, Chopper, Usopp, dan Kerot. Jika berhasil, setengah pasukan yang lain akan mengimpit Kaido dan Orochi dari belakang. Strategi dari Kinemon benar-benar tertata secara rapi dan matang. Namun kenyataan berkehendak lain. Setelah mereka tiba di penghujung perpisahan, terdapat perubahan yang sangat signifikan dari blueprint kastil yang Kinemon dapatkan dengan kondisi fisik yang sekarang ini. Di sana mereka mendapati sebuah tempat penginapan para wanita. Sebenarnya bukan, itu merupakan kediaman salah satu Tobiropo, yakni Black Maria. Tanpa perlu basa-basi lagi, mata Sanji langsung melotot keluar lope-lope, dan pikiran mesumnya pun mulai. Sungguh momen lucu yang cukup lama tidak kita lihat. Tubuh Sanji langsung terbang terbawa angin, bagaikan tertarik oleh medan magnet yang kuat, dan membawanya masuk ke dalam bangunan itu, bagaikan terhisap oleh arus laut. Lalu selanjutnya, Nami, Kerot, dan Shinobu juga ingin segera masuk ke sana dengan alasan ingin berpencar untuk mencari Momonosuke. Namun dengan polosnya, Kinemon langsung menyetujui saja alasan mereka. Tak lama setelahnya, Sanji kembali keluar dengan ekspresi yang sangat depresi, pertanda kalau dia tidak menemukan satupun wanita di sana. Hal itu langsung membuat Kinemon berpikir, jika rencana mereka akan berjalan dengan baik, dan membagi kelompok menjadi dua bagian. Setengah tetap lurus ke belakang tengkorak, setengahnya lagi mencoba masuk lewat kediaman Black Maria. Kinemon meminta semua orang untuk memantau jendela-jendela rumah untuk berjaga-jaga, jika kemungkinan terburuk mereka akan ketahuan dari balik jendela. Dan kenyataannya memang benar terjadi adanya. Ada seseorang yang mendengar keributan di sana dan mencoba untuk membuka jendela dari dalam. Kinemon yang melihatnya sontak langsung menyuruh semua orang untuk terjun ke dalam danau di bawahnya. Saat orang itu menampakkan wajahnya, ternyata dia adalah Big Mom yang sedang mandi di dalam. Tentu saja, semua orang di luar sana telah melompat ke dalam danau. Hanya menyisakan satu orang saja, yakni Chopper yang masih berdiri di atas brushyotank milik Frankie dan berada persis di depan Big Mom. Otomatis Chopper yang melihatnya langsung keluar wajah aslinya. Hanya ada satu alasan mengapa Chopper tidak ikut melompat ke dalam danau. Itu karena Chopper merupakan satu-satunya user Devil Fruit di sana. Kemudian cerita masih berlanjut dan scene beralih ke wilayah air terjun di pintu masuk perbatasan negeri Wano. Di sana, anak-anak Big Mom yang sempat jatuh bersama Queen Mama Center setelah disambar oleh King, kini mencoba untuk memanjat air terjun itu kembali. Mereka sempat kontroversi dengan keputusan Big Mom setelah mendengar kabar bahwa Big Mom telah beraliansi dengan Kaido dan tinggal menunggu kedatangan mereka di Onigashima. Meskipun mereka hanya bisa pasrah dengan terbentuknya aliansi Big Mom dengan Kaido, namun tujuan mereka datang ke negeri Wano untuk memenggal kepala Luffy tetap menjadi prioritas utama. Dan setelah menunggu cukup lama persetujuan dari Kaido, akhirnya mereka hampir sampai di perairan utama negeri Wano. Di penghujung pendakian air terjun, Perus-Perus sedikit mengingat kejadian saat kapal mereka disambar oleh King. Dan kini, di tempat yang sama, dia kembali melihat sosok burung yang sedang terbang mendekati kapal mereka. Perus-Perus sempat mengira bahwa itu adalah King yang mencoba kembali ke sana. Namun nyatanya, itu merupakan sosok berbeda yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Marco, si burung finis, kembali menyambar kapal Queen Mama Center dan menjatuhkannya kembali ke dasar air terjun untuk yang kedua kalinya. Kemudian anak-anak Big Mom sangat tergejut mengapa hal itu bisa terjadi kembali. Mereka tampak heran mengapa Marco ada di negeri Wano. Dia juga masih menggunakan labang Shiroike di dadanya. Kemudian dari bawah terdapat sosok yang tidak asing lagi bagi kita, Neko Mamushi dan Iso. Mungkin saja para sisa-sisa anggota becak laut Shiroike yang masih hidup juga datang untuk reuni di Onikashima. Namun mereka masih belum diperlihatkan saat ini. Balap bantuan besar telah datang. Ada kabar baik minggu depan sepertinya nggak libur. Dan semoga saja kedepannya bisa berjalan seperti biasanya. Oke terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa dan ketemu maning dalam video selanjutnya. Maturnun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax